Hi guys, welcome back to the channel, still in chapter 7, haloalkan SK025MNKML And we're going to focus on 7.2 chemical properties of haloalkan At the end of this video, we should be able to explain nucleophilic substitution of haloalkan Elimination reaction of haloalkan And then the use of haloalkan dalam sintesis of grignard reaction And also deduce the structural formula of alcohol and carboxylic acid Yang disediakan menggunakan grignard reaction So first of all, haloalkan, dia basically boleh buat nucleophilic substitution dengan elimination But actually, dia juga boleh buat sintesis of grignard reaction We're going to have a look at these two first day, nucleophilic dengan elimination dulu So in general, nucleophilic substitution of haloalkan berlaku seperti ini Kita tahu bahawa bahagian yang akan melakukan reaction adalah bahagian functional group which is halogen Dia akan di-attack oleh nucleophil So dia akan diganti sebenarnya oleh nucleophil itu dan menjadilah X- di sana So basically, X replaced by or substituted by nucleophil Okay, contoh first reaction adalah dengan NaOH ataupun dengan KOH aqueous Or dengan H2O, to form alcohol Ini kita panggil dua sebagai hydrolysis Okay, whereby RX react dengan NaOH ataupun KOH yang mana dua ni adalah strong nucleophil ya, OH- And then satu lagi, H2O itu adalah weak nucleophil Nanti kita akan tengok mekanisme in detail But for now, kita punya fokus adalah dia akan hasilkan alkohol So in both cases, RX akan hasilkan ROH, alkohol Cuma biasa set product, kalau yang atas itu dengan NaOH dia akan hasilkan NAX Kalau yang bawah itu, dia akan hasilkan HX Okay For example, kita ada CH3, CH2, CL Tambah KOH aqueous reflux And then yang bawah itu ada cyclo and then BR and then H2O reflux Both akan hilang, CL akan diganti oleh OH ya Okay, tidak kisahlah dia strong ataupun weak Jadi yang atas itu akan jadi CH3, CH2, OH Dan hasilkan set product KCL And then yang bawah itu pula ada cyclic tadi Dapat OH and then jadi set product HBR Okay Alright, next reaction adalah dengan alkohol To form ether juga dipanggil sebagai alkoholisis So generally, RX akan react dengan R'OH reflux Okay, kita bezakan R dengan R' itu supaya kita tahu bahwa dia ada dua alkyl group yang berbeza So in this case, RX will be replaced ataupun substituted by R'O So terhasil lah produk R'O melekat dengan R Dan side product dia adalah HX So ROR itu adalah ether So for example, kita ada CH3, CH2, CL react dengan cyclohexanol Under reflux Okay, so H itu dengan CL akan melekat jadi satu produk lain Maka cyclohexan tadi tambah O itu akan melekat dengan CH2, CH3 Itulah ethernya And side productnya adalah HCL And then another example adalah 2-bromopropane dan juga 2-butanol di sini Under reflux juga So macam biasa, H dengan BR itu akan jadi side product So kita punya main product adalah Ambil balik structure alkohol itu Sambung dengan O And then sambung dengan di mana BR itu diputuskan Okay, side product kita HBR lah Alright, next another way to form ether adalah react dengan sodium alkoxide Iaitu Rona R'O NA Jadi under reflux juga RX, X akan melekat dengan NA kali ini Jadi main product kita adalah R'O R Masih lagi ROR Ether And side product kita adalah NAX So now kita tengok 3 contoh ni Alright, so kita fokus CL dengan NA akan melekat sekali Jadi product main kita adalah CH3O CH2, CH3 yang pertama Alright, ROR Okay, sama juga reaction yang kedua Kita salin, dia punya main product adalah Side click to O And then sambung dengan di mana CL putus Jadilah seperti ini Okay, last reaction sama juga BR dan NA akan dikeluarkan So kita punya main product adalah RO sambung dengan R yang melekat dengan BR tadi Di mana dia putus Alright And then jangan lupa kita punya side product untuk ketiga-tiga ni adalah Yang pertama itu NACL Yang kedua pun NACL Dan yang last adalah NABR Next adalah reaction Dengan sodium ethanoide To form ester So RX Dengan sodium ethanoide Dan itu adalah CH3 COO C double bond O O-na Cicona And then Under reflux of course So kali ni dia akan hilangkan Sama juga NA dengan X So yang melekat nanti adalah CH3 C double bond O O Dan R Daripada haloalkan So for example yang pertama ni Kita akan hilangkan NA dengan CL So CH3 C double bond O O Sambung dengan Di mana dia putus tadi Sambung seperti itu R group dia Okay Kita tengok betul-betul ya Alright And inside product kita adalah NACL Next adalah reaction with Excess alcoholic NH3 To form primary amine Okay NH3 amonia ya Alcoholic means ada etanol And collision of course reflux So sama juga Okay kali ini NH3 itu sebenarnya adalah Gabungan H and H2 Jadi product kita adalah R and H2 Which is amine Primary amine Dan juga HX sebagai side product And by the way NH3 adalah weak nukleophile Okay So for example Contoh CL di sana Okay reaction dengan NH3 Dia mesti excess ya guys Dan juga dia kena ada Dia punya solvent Yaitu alkohol Ataupun kita tulis ini etanol Ya kadang-kadang kita boleh tulis Etoh juga sebenarnya And then reflux And product kita CL itu akan diganti dengan NH2 R NH2 Dan side product HCL Okay sama juga Kalau kita pakai CH3 CH2BR Excess NH3 Condition dia adalah Ethanol reflux So product kita adalah CH3 CH2 NH2 Amine Dan HBR side product And last but not least Kalau kita ada CL dengan cycloalkan di sini NH3 excess Condition ethanol reflux So kita akan dapat Cyclo tadi Okay Kali ini yang melekat adalah NH2 Steel primary amine And then Kita akan dapat side product HCL Next ada reaction dengan Alkoholik KCN Ataupun NACN To form nitrile So Alkoholik means ada etanol Dan mesti under reflux ya guys So RX itu Apa yang berlaku adalah X dengan K Akan melekat bersekali And then Kali ini Dia punya nukleofan Ada CN minus CN minus yang akan ganti X Di sini Jadi terhasillah RCN Dan juga side product dia adalah KX And RCN adalah nitrile guys Okay for example Kita ada CH3 CH2CL Dan KCN Alkohol ya dia CH3 CH2OH Alkohol Okay Dia punya solvent So dia akan terhasil CH3 CH2 CN Dan juga KCL Sebagai satu product Alright And by the way guys Daripada reaction ni Kita nampak bahwa Asalnya dia ada 2 karbon And final product ada 3 karbon So kita sudah tambah 1 karbon And by the way CN yang kita hasilkan tadi Dia boleh buat further reaction Iaitu reduced Ataupun hydrolyzed Okay jadi kalau RCN Nitrile Reduce dia akan dapat amine And kalau dia hydrolyzed Dia akan dapat carboxylic acid Jadi amine dia berupa seperti ini RCN tadi sediap N kan Jadi dia akan pecahkan double bond Triple bond tu Tinggal lah RCH2 NH2 Primary amine And yang bawah tu pula akan jadi RC double bond O O H For example Calorie reduction Okay si triple bond ni Kita tengok fokus ya Dia punya The agent adalah Liah 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 Lithium aluminum hydride And then followed by Hydrolysis H3O plus Jadi kita fokus Si triple bond ni akan jadi CH2 NH2 Which is Primary amine Meanwhile Hydrolysis of nitride pula H2O H plus Ataupun H3O plus Simply Under reflux Dia akan dapat CH3 CH2 CH3 saling balik C triple bond N Akan jadi C double bond O O H Tukar jak dia Jadi karboksilic acid So ingat sejak Kalau CN Reduction akan dapat CH2 NH2 And kalau Hydrolysis akan dapat CHO Alright Selain dari penukleophilic substitution RX juga boleh buat Elimination Ataupun kita panggil reaction dia adalah Dehydrohylogenation Sudah belajar sebelum ni sebenarnya Dalam cipta alkene Yang mana RX Akan react dengan Koh Dalam solvent Ethanol Ataupun Itoh Under reflux And akan dapat Alkene Dan juga HX lah Sebagai side product Okay so for example CH3 CH2BR di sini React dengan Koh Itoh reflux Okay Kita akan eliminate HBR So kita dapat Double bond Di tengah-tengah tu Side product HBR of course Selain daripada Koh Kita juga boleh pakai Naoh Asalkan dia Strong base Dan kita punya Solvent mestilah Alkohol Ataupun Kita boleh pakai Ethanol lah Biasanya Itoh For example Reaction antara 2-bromo 2-metil Or 3-metil Butane React dengan Naoh And then Solvent dia Itoh Under reflux So kita ada Dua option Di sini BR akan Dieliminate So kita ada Dua option Sama ada Membuang H di sebelah kiri Ataupun H di sebelah kanan Kalau H di sebelah kiri Kita akan dapat Double bond Di tengah-tengah Kalau H di sebelah kanan Kita akan dapat Double bond Di hujung So which one Is the major product Guys So of course Kita akan dapat Sebelah kiri Itu major product Warna biru Sebab apa Sebab Cezeph rule Cakap Alkene yang lebih Substituted Adalah Alkene yang lebih Stable sebagai Major product Which is Yang sebelah kiri Dia lebih substituted Dia ada 3 R group Yang sebelah kanan Coba ada 1 R group And by the way Kita punya set product Adalah HPR Wait a minute Before we go further Kalau kita tengok balik Tadi RX react dengan Nao Equus reflux Dapat alkohol Arroh Tapi kalau RX Dengan Nao Undesolvent yang berbeza Yaitu Itoh Dia akan dapat Alkene Dua reaction yang berbeza Jadi Produk dia Pun berbeza So for example Kalau kita ada 2 chlorobutene Di sini React dengan Nao Satu echo Satu lagi Dengan itoh Dua-dua Under reflux Yang atas itu Dia akan berlaku Substitution Nucleophilic substitution Dia akan ganti CL Dengan O Satu produk NaCl Kalau yang bawah pula Dia akan Melakukan Elimination Solvent Solvent Dia adalah Itoh So dia akan Eliminate HCL Jadi Dua produk di sana Tengah Ataupun hujung Dia punya double bond Yang mana Tengah itu adalah Dua R group Yang hujung itu Ada satu R group So measure dia Sebelah kiri itulah So different solvent Different products Now test yourself With this compound here And You may pause the video For the final answers Okay next adalah Synthesis of Greenlight Reagent Menggunakan Haloalkane In which Greenlight itu macam mana Dia adalah RX React dengan MG In dry ether Kita akan dapat RMGX RMGX kita adalah Greenlight Reagent RX adalah haloalkane kita Okay kita punya Solvent dry ether Kita boleh tulis sebagai Etoxy E10 It's the same thing Or Dry ethyl ether For example Kita ada haloalkane Seperti ini React dengan MG Dry ether So kita ganti Sejak CL tadi itu Dengan MGCL Another example This bromocyclohexane React dengan MG dry ether So kita akan dapat MGBR disana Ganti BR So these are the users Of Greenlight Reagent To form alkane Carboxylic acid And alcohols So to form alkane RMGX Akan mengalami Hydrolisis Dengan H2OH plus So you will get RH And MgOHX Sebagai set product So for example CH3CH2MGCL Hydrolisis akan dapat CH3CH3 MGCL Is replaced by Hydrogen And our set product Is MgOHCL And by the way You can produce Our greenlight Reagent From CH3CH2CL Reacts with MG Dry Ether So from haloalkane We get Greenlight Reagent And we get Alken Another example Is bromocyclohexane React dengan MG Dry Ether We get Greenlight Reagent MGBR And then Undergo Hydrolisis We get Cyclohexane Back Hydrogen itu Tidak tunjuk pun Tidak apa And then Kita punya set product Adalah MGOHBR Alright The other usage Of Greenlight Adalah untuk Hasilkan Carboxylic Di mana RMGX Reacts with CO2 Carbon Dioksid With Dry Ether And then Dapatlah RC00OMGX And then Followed by Hydrolisis To finalize The product Kita akan dapat RC00OOH Co And set product Kita MgOHX Or we can also Simplify the sintesis Is tulis RMGX No.1 CO2 Dry Ether No.2 Hydrolisis Terus dapat Final product RC00OOH And MGOHX So what actually Happened to the CO2 Is like this C00OO Tadi One of the Double bond Akan pecah Melekatlah MGX Di sana And another Bond That tambah Dekat karbon Untuk cukupkan 4 bond Dekat karbon Disanalah R melekat That's how You get it Now the usage Of Greenlight Reagent Is to form Different Klass of Alkohol So cerita dia Begini RMGX Kita reactkan Dengan 3 kompon Berbeza Ada Methanol Ada Aldehyde Dan juga Ada Ketone Sama Macam CO2 Tadi Fokus Apa yang Berlaku Dekat C double Bond O So basically CHH Itu masih Sama O Tadi Pecah Menjadi MGX Dan Satu Bond Ditambah Di sana Untuk Menggantikan Bond Yang Hilang Itu R Okay Okay Kompon Yang kedua ni pun sama juga Kita salin balik RCH Okay Double bond O akan hilang satu Jadi OMGX And then Yang R tu akan pindah Pinggi bawah Melekat di bawah And then Yang ketiga pun sama juga Kita salin balik R' C R' R' And then OMGX Di atas tu And then R daripada MGX Melekat di bawah Okay That's how it happens And then finally Bila kita Hydrolize Semua kompan Tengah-tengah ni tadi Dia akan dapat Alkohol OMGX Akan hilang Menjadi OH Jadi Dan side product Dia semuanya Adalah MGOHX And kalau kita Check dia punya Class of Alkohol Yang atas Sekali Adalah Primary Alkohol Yang tengah-tengah tu Secondary alkohol. Dan last but not least adalah tertiary alkohol. Tengok berapa R group yang melekat dekat karbon itu. Kalau satu, primary. Kalau dua grup R, menjadi secondary. Dan kalau tiga, tertiary alkohol. For example, yang first ni adalah kita ada haloalkan. React dengan MG Dry Ether dapatlah Green Heart Reagen. Green Heart Reagen itu react dengan metanol. Kita ambil C double bond O jadi C single bond O di sana. H dia kiri kanan masih ada. And then dekat bawah karbon itu kita tambah dengan R daripada RMG-CL tadi. Sebanyak tiga karbon bertambah. Propyl. So, yang di atas itu pula OMG-CL jadinya. Tapi disebabkan dia sudah continue terus hydrolysis. Step kedua di situ. Dia sudah simplify. Maka terus ganti jadi OH. And then side product kita terus tulis MG-OH-CL Untuk komponen yang kedua pula. Kita ada cyclohexan. Lepas itu BR di sana kan. Jadi promo cyclohexan MG Dry Ether. So, dia terus jadi Green Heart Reagen seperti ini. And then react dengan aldehyde. So, C double bond O itu akan jadi C single bond O. And then yang dia punya alkyl sebelah kiri dan juga H dia masih ada. Tidak berubah. And kali ini tambah dengan cyclohexan. Datang daripada Green Heart Reagen. And then yang atas itu terus jadi OH. Sebab terus hydrolysis. Dan side product kita terus MG-OH-B-R. Last but not least, 2 chloropropane. MG Dry Ether jadilah dia Green Heart. And then react dengan ketone. So, C double bond O jadi C single bond O. Kiri kanan alkyl group masih ada. Di bawah kita tambah dengan green heart punya alkyl group itu di mana dia putus tambah terus. And then di atas terus jadi OH sebab terus hidrolysis. Side product kita adalah MG-OH-CL. Alright. So, few things can be where. Kalau metanal dia akan jadi primary alcohol. Kalau aldehyde akan jadi secondary alcohol. Dan kalau kita akan jadi tertiary alcohol. So, test yourself with this mind map to recap the whole thing that we have learned today. Post the video to check your final answers. And don't forget to like, comment and share to your friends. Thank you.